Pemirsa Bawaslu Kabupaten Tebo mengaku dua kader PDI perjuangan yang dicalonkan sebagai bacalek masih aktif sebagai kades. Pemirsa Bawaslu Kabupaten Tebo mengatakan, jika surat pemberhentian tidak keluar, maka kades terancam tidak akan masuk ke DCS dan DCT. Perkas bacalek DPRD Kabupaten Tebo sudah masuk ke tahap memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Namun Bawaslu Kabupaten Tebo mengaku surat pemberhentian kades aktif yang dicalonkan parpol PDI perjuangan sampai saat ini belum disampaikan oleh kades tersebut. Pimpinan Bawaslu Kabupaten Tebo Surahman meminta kepada pemerintah Kabupaten Tebo untuk mengeluarkan surat pemberhentian dua kades tersebut. Jika tidak ada surat tersebut, maka kedua kades yang mencalonkan ini terancam tidak akan bisa masuk ke dalam daftar calon sementara atau DCS hingga daftar calon tetap atau DCT. Kita menunggu, setiap kami konfirmasi setiap ke partai politik menyampaikan bahwa dia lagi menunggu proses dari Pemda. Surat pengajuan sudah diadukan sebagai bahkan persyaratan di KPU. Berapa kades? Pantauan kami masih posisi di Rimbulu ya. Di Rimbulu ya, ada beberapa kades yang kami andungkan untuk segera surat penguruan itu disampaikan kepada KPU dan kepada Bawaslu. Sementara itu pejabat Bupati Tebo Aspan mengaku bahwa pengajuan telah disampaikan oleh kades yang mencalonkan diri sebagai bacalek. Dan saat ini, Pemkap Tebo masih memproses pengajuan yang disampaikan dan Pemkap Tebo akan mengeluarkan surat edaran juga nantinya untuk perangkat daerah. Terima kasih.